Intro Salam Skapsa Bisa Santun menuju prestasi dalam kompetensi Baiklah pelajar Skapsa Bertemu lagi dengan saya Aditya Bergeswebrian Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas materi pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan kelas 12 semester 2 Untuk mempersingkat waktu Marilah langsung kita simak materi berikut ini Baiklah pelajar Skapsa Untuk materi administrasi infrastruktur jaringan kelas 12 Di video kedua kali ini kita akan membahas Mengenai materi manajemen bandwidth dalam jaringan Jika pada video sebelumnya kita telah membahas Pengertian, fungsi, dan perbedaan bandwidth Dengan trokput Hari ini kita akan membahas Pada video kali ini kita akan membahas Manajemen bandwidth Jadi apa itu manajemen bandwidth Sebelum kita membahas itu Saya ingin kalian mengingat-ingat kembali Apa itu bandwidth Perbedaannya dengan trokput itu seperti apa Jadi bandwidth merupakan kapasitas maksimal Diingat-ingat bandwidth merupakan kapasitas maksimal Yang bisa dilalui oleh internet Perbedaannya dengan trokput Kalau bandwidth tadi kapasitas maksimal Trokput ini merupakan kapasitas aktual Atau yang sebenarnya Yang dilewati oleh paket-paket internet Baiklah untuk video kali ini Tetap kita membahas materi yang ada di KD 3.12 Yaitu tentang mengevaluasi manajemen bandwidth Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya sendiri Kita akan Saya berharap kalian nanti setelah menyimak video kali ini Dan juga melakukan literasi di berbagai sumber Kalian dapat memahami ragam jenis dari manajemen bandwidth Jadi apa itu manajemen bandwidth Manajemen bandwidth atau traffic control Merupakan cara pengaturan bandwidth Agar terjadi pemerataan Penggunaan bandwidth antar satu user Dengan user yang lain dalam sebuah jaringan Tujuannya diadakan, dilaksanakan manajemen adalah Supaya merata Tidak ada yang lebih banyak bandwidthnya Satu daripada yang lain Selain itu lebih terkontrol nanti bandwidthnya Sebagai ilustrasi Jika saya gambarkan Ketika kita mengumum dalam sebuah jaringan itu Terdapat satu user Maka bandwidth yang disediakan Di sini bisa kalian perhatikan Bandwidthnya adalah satu mbps Nah ketika ada dua user Bandwidth tersebut juga akan terbagi Menjadi 512 kbps dan 512 kbps Pasarannya dari satu mbps dibagi dua Ketika bertambah lagi usernya Menjadi empat user Kapasitas bandwidth juga akan terbagi lagi Satu mbps terbagi empat Menjadi tiap-tiap user Mendapatkan bandwidth sebesar 256 kbps Nah dari ilustrasi ini Kita dapat menyimpulkan Betapa pentingnya Suatu manajemen bandwidth Agar tidak terjadi Terprioritas hanya ke satu orang Selanjutnya Untuk melakukan manajemen bandwidth Nah ternyata banyak sekali metode Yang bisa kita gunakan Salah satunya Yang pertama Simple Hue Lalu ada Hue Tree Share atau Up To Prioritas Traffic Delay Pulse HTB CBH Dan PCH Nah apa saja Pengertian dari tiap-tiap metode Akan kita bahas pada slide berikutnya Namun sebelum itu Saya mengingatkan kalian Untuk tugas 12 AIC yang kedua Tugasnya sedikit berbeda Nanti silahkan kalian mengunjungi link yang Tertera pada presentasi ini Jadi di http Bit.ly 12 AIC 02 Silahkan kalian Klik link yang tersebut Atau masuk ke link tersebut Disana nanti akan ada tugas Yang harus kalian Selesaikan Nah berikutnya Mari kita bahas Pembahasan dari Beragam metode Yang sudah saya sebutkan tadi Yang pertama Ini ada Simple Hue Simple Hue Ini merupakan metode Yang Dapat diterapkan Pada mikrotik Perangkat mikrotik Perangkat mikrotik Jadi di Simple Hue Ini merupakan Metode yang paling dasar Paling mudah Dari judulnya Sejak kita sudah tahu Simple Hue Jadi parameter Yang menjadi acuan Itu hanya Dari target Upload Dan target Download Target upload Itu maksimal Maksimal dari limit Ketika melakukan upload Demikian juga Untuk target download Maksimal untuk Melakukan download Ini Terbatas Untuk user saja Usernya siapa? Nah karena kita Kita masih menggunakan Simple Parameternya hanya Maksimal dan Upload dan Download Jadi tidak ada Harus ke siapa Siapa tidak ada Semua dibukul rata Semua Akan mendapatkan Maksimal upload Dan download Yang sama Ini juga merupakan Salah satu metode Yang paling dasar Di Management bandwidth Nah berbeda Dengan Simple Berikutnya Ada Hue Tree Ini merupakan Pengembangan Dari Simple Pengembangan dari Simple Hue Sama Diterapkan juga Di Mikrotik Yang membedakan Adalah Kita menerapkan Pembatasan Menerapkan Management itu Melalui Menu Firewall Mangle Mangle Nanti kalau kita Bermain di Mikrotik Pasti kita akan Mengenal Fitur Yang ada di Firewall Kemudian di Mangle Dengan Menggunakan Fitur Mangle ini Kita dapat Melakukan Banyak Sekali Pembatasan Banyak Sekali Parameter Yang kita Bisa Lakukan Di sana Salah satunya Misalkan Harus Ditujukan Kemana Tidak Tidak Boleh Kemana Tidak Boleh Ke Situs Apa Dan Seterusnya Itu juga Termasuk Salah satu Pemanfaatan Dari Management Benwin Nah berikutnya Masih tetap Di Mikrotik Perangkat Mikrotik Metode Berikutnya Ada Share Atau Up to Ini merupakan Pengembangan Metode Simple Hue Jadi Bisa Dikatakan Share Atau Up to Ini merupakan Simple Queue Yang bertumpuk Atau Yang bertingkat Misalkan Saya ingin Melakukan Pembatasan Dengan Kecepatan Untuk Satu Orang Satu Dua Lapan Kemudian Dua Orang Dua Ratus Lima Puluh Dan Seterusnya Nah penerapannya Tetap menggunakan Simple Hue Hanya yang Ditingkat Ditumpuk Jadi nanti Parameternya Tetap pakai Simple Hue Ditumpuk Ketika Satu Yang Dijalankan Yang Mana Klien Ada Dua Yang Mana Dan Seterusnya Ini Merupakan Metode Share Atau Up to Berikutnya Ada Priority Traffic Ini merupakan Pengembangan Juga Dari Simple Hue Kalau Simple Simple Tadi Terpukul Rata Semua Yang Bisa Mengupload Semua Yang Bisa Mendownload Akan Sama Kecepatan Atau Limit Bandwidth Dengan Menggunakan Priority Traffic Ini Kita Bisa Menentukan Target Targetnya Harus Ke Siapa Misalkan Kita Membuat Limitasi Untuk Siswa Untuk Siswa Uploadnya Hanya 128 Downloadnya Hanya 128 Sedangkan Untuk Guru Misalkan Guru Bisa Mengupload Sampai 1 Mbps Download 1 Mbps Nah Itu Bisa Kita Gunakan Kita Manfaatkan Metode Priority Traffic Sama Caranya Sama Seperti Simple Hue Hanya Disini Kita Menentukan Target Adresnya IP Bisa Portnya Bisa Berikutnya Ada Metode Delay Pulse Merupakan Salah Satu Fasilitas Quick Untuk Membatasi Bandwidth Yang Dikonsumsi Oleh Klien Yang Spesifikasinya Untuk Beberapa Jumlah Pull Untuk Metode Sebelumnya Tadi Kita Banyak Membahas Penerapannya Itu Di Mikrotik Sedangkan Delay Pull Ini Penerapannya Lebih Banyak Ke Sistem Operasi Linux Linux Jadi Seperti Kita Menggunakan Debian Kita Menggunakan Redhead Kita Bisa Menggunakan Metode Delay Pull Berbeda Dengan Metode Yang Lain Kita Di Metode Ini Di Delay Pull Ini Kita Menerapkan Dulu Harus Membuat Dulu Yang Namanya Access Control List Atau ACL Disini Nanti Kita Bisa Memasukkan Banyak Sekali Parameter Jika 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 Melihat Tab Tabel Mada Gambar Slide Ini Disini Kalian Perhatikan Ketika Jumlah Klien Tiga Klien Beraktifitas Download Satu Maka Klien Kesehat Akan Menapatkan Kecepatan Seperti Ini Namun Ketika Klien Ada Tiga Yang Beraktifitas Tiga Semua Beraktifitas Download Yang Satu Dapat Seperti 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 Ini Ini Semua Diatur Kita Tentukan Dulu Dengan Menerapkan Access Kontralis Kita Buat Dulu Kl Ini Sedikit Lebih Rumit Kita Nanti Akan Memanfaatkan Fasilitas Squid Yang Ada Di Debian Maupun Di Redhead Berikutnya Metode Selanjutnya Adalah HTB Atau Hierarchial Token Baget Metode Untuk Mengatur Dan Mengontrol Kapasitas Bandwidth Ini Diterapkan Dengan Menggunakan Algoritma Token Baget Maksudnya Apa Seperti Keranjang Yang Terisi Jadi Setiap Kali Kalian Ingin Menggunakan Bandwidth Kalian Harus Mengambil Token Token Dulu Token Ini Ibarat Kalian Mengambil Token Di Keranjang Ketika Token Sudah Habis Kalian Tidak Bisa Download Nah Itu HTB Lalu Berikutnya Ada CB Atau Singkatan Dari Class Based Viewing Klasifikasi Paket Data Yang Memungkinkan Sharing Bandwidth Antarklas Dan Memiliki User Interface Yang Berbeda Ini Ini Hampir Mirip Seperti ACL Ladi Pembagian Bandwidth Itu Diklasifikasikan Berdasarkan Kelas Coba Kalian Perhatikan Di Gambar Ini Dari 2 Mega Ini Dibagi Menjadi 2 Sama Ada Kelas Customer A Lalu Juga Ada Kelas Customer B Nah Tiap-tiap Kelas Nanti Bisa Kita Tentukan Parameter Parameter Yang Diberlakukan Dan Yang Terakhir Metode Pair Connection Hue Ini Merupakan Metode Pembagian Management Bandwidth Secara Merata Ini Ilustrasinya Gambarnya Hampir Mirip Seperti Metode Atau Ilustrasi Yang Saya Jelaskan Di Awal Materi Tadi Jadi Untuk 1 User 256 2 User Terbagi Lagi Terbagi Lagi Semua Terbagi Secara Merata Seperti Itu Untuk Pembahasan Management Bandwidth Saya Berharap Selain Kalian Menyimak Video Kali Ini Kalian Juga Melakukan Literasi Kalian Membaca Kalian Mencari Informasi Dari Berbagai Macam Sumber Tentang Management Bandwidth Jangan Lupa Untuk Mengerjakan Tugas Terima Kasih Atas Perhatian Baiklah Pelajar Skapsa Demikian Materi Hari Ini Pada Mata Pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan Kelas 12 Jangan Lupa Like Dan Comment Untuk Mendukung Program Ini Untuk Pengumpulan Tugas Silahkan Kalian Kirimkan Melalui Google Classroom Kelas Kalian Masing-masing Klik Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Supaya Kalian Tidak Ketinggalan Informasi Terbaru Tentang Channel Ini Dan Share Jika Menurut Kalian Video Pada Materi Kali Ini Bermanfaat Untuk Orang-orang Yang Kalian Sayangi Sampai Jumpa Kesempatan Selanjutnya Salam Skapsa Bisa Sekolah Berbudaya Industri Berkarakter Merausaha Menjadi Idola Sekediri Raya Sampai 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 Sampai